Hai tambah daun kemangi ya teman-teman Assalamualaikum teman-teman apa kabar mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya amin balik lagi di channel saya teman-teman hari ini saya mau masak rica-rica ayam ya saya pengen masak rica-rica ayam karena udah lama nggak makan yang pedes sekalian nanti saya mau bikin shop juga buat anak-anak Oke ayo ikutin videonya terima kasih nah disini saya sudah siapin ada daun kemangi bawang merah bawang putih cabai merah sama cabai rawit merah kunyit sama daun sama daun jeruk ya teman-teman nah disini saya mau cupar dulu biar halus saya masukin semua bumbunya saya sisain daun jeruknya ya kita halusin dulu sebentar ya teman-teman saya mau goreng ayamnya dulu ya ya teman-teman ini sebenarnya ayam udah saya rebus cuman pengen saya goreng gitu ya biar agak kering dikit biar lebih gurih gitu ya rasa masakannya tapi kalau teman-teman mau cepet karena ini ayam udah saya rebus bisa langsung dimasak nggak papa ya teman-teman sambil nunggu ayam yang digoreng matang saya udah siapin sayur buat sayur sopnya ya Nah ini airnya sudah mendidih ya wortelnya sudah saya masukin duluan jadi udah agak empuk lalu saya masukkan sayuran kolnya sama ada saya campur tahu ya Hai nah ini ayamnya udah mateng teman-teman enggak usah terlalu lama ya biar enggak terlalu kering banget gitu ya biar masih lembut gitu enggak yang keras gitu kalau dimakan nanti nah seperti ini aja teman-teman nah saya lanjut tumis bumbu yang sudah saya haluskan tadi ya teman-teman kita tumis dulu biar harum saya masih pakai minyak yang tadi ya bekas ayamnya Hai ini bumbunya udah mulai mateng ya ini udah wangi baunya saya mau tambahin daun jeruk biar tambah harum baunya ya biar sedap gitu Hai saya kasih air sedikit ya teman-teman nah biar biar enggak terlalu kering gitu ya kita tunggu dulu sampai mendidih teman-teman lalu saya tambah kaldu ayam ya teman-teman saya tambah gula pasir juga kalau ada gula merah juga ganti pakai gula merah enggak papa ini saya pakai kira-kira satu sendokan lah ya satu sendok nggak muncung sesuai selera teman-teman gitu ya kita koreksi rasa ya teman-teman kita cicipin dulu rasanya udah pas apa belum gitu kalau sekiranya sudah pas kita masukin ayamnya saya masukin ayamnya nggak semua ya teman-teman saya sisain buat anak takutnya nanti dia mau biar ada yang nggak pedas gitu ya Nah kita aduk dulu biar rata biar menyerap dulu bumbunya tambah doang kemangi ya teman-teman saya aduk sebentar ya teman-teman biar kemanginya layu dulu airnya udah mulai nyusut ini ayam udah matang ya sayur sopnya sudah matang juga nah karena sudah matang jangan lupa matikan kompor ya teman-teman saya langsung taruh ke piringnya biar cepat bersih gitu dapurnya juga ini baunya udah menggoda banget udah bikin lapar kebetulan ini udah siang ya waktunya makan siang nah teman-teman ini sudah matang ya ini penampakannya teman-teman Alhamdulillah teman-teman masaknya sudah selesai ini sayur sopnya juga sudah matang rica-rica ayamnya juga sudah matang dan ini saya sisain ayam gorengnya tiga biji buat anak saya yuk makan dulu teman-teman terima kasih banyak ya teman-teman dadah selamat menikmati selamat menikmati